Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube gue Jadi ya, gue berusaha keras disini Untuk ngeganti intro gue Biar gak terlalu banyak Apa ya, ngobrol Tapi sekarang malah ngobrol Jadi ini dua produk yang kemarin Gue beli pas bagian Bro Gamal atau Bang Gamal Bang Rizal Gamal Nge-review di Shopee Dan ya gue beli karena lagi ada potongan diskon 10% lumayan Sebenernya produk Kaff ini udah murah banget Harganya tuh kayak di bawah 100 ribu semua Bahkan untuk yang triple protection sunscreen moisturizer Yang ini pun harganya tuh di bawah 50 ribu Itu kemarin gue dapet Jadi 30 sekian Dan itu murah banget Dan parfumnya juga ini sekitar jadi 50 sekianan Dari harga 60 atau 70 ribuan Kayak gitu Nah, sebenernya gue mau fokusnya sama sunscreennya aja Gue bakal ngejelasin sedikit Teksturnya aja Gue gak bakalan terlalu full Karena gue bukan orang yang ahli banget di bidangnya Jadi disini adalah orang biasa yang nge-review Seperti biasa Seperti yang kalian tau Dan satu lagi parfumnya Karena parfum gue Sebenernya gue ada 3 parfum Tapi gue kurang seret Jadi gue beli lagi Dan penasaran untuk nyobain parfum yang Kaff Yang warna coklat ini Yang Brotherhood Kemarin gue udah beli Nyobain yang warna biru Kayak gini Yang waterfallnya Oke Langsung aja kita ke Yang pertama Review yang pertama Dengan harga kurang lebih Ya di bawah 50 ribu Menurut gue ini worth it Untuk dari kemasannya juga gue suka banget Dari kaffingnya mungkin ini sama Sama video-video sebelumnya juga Langsung aja kita ke bagian dalamnya Nah dia ukurannya Sekitar 30 mili Memang ukurannya agak kecil Tapi dengan harga di bawah 50 ribu Menurut gue sangat murah banget Mempunyai apa ya Sunscreen Sunscreennya dengan harga di bawah 50 ribu Menurut gue murah dan worth it Dengan ukuran 30 mili Karena itu ukurannya agak lumayan banyak Plus Murah Udah gitu Bulak-balik aja ke situ kan Dan untuk pria nih Yang Yang lagi ngirit Pas PPKM kayak gini Udah kayak gitu Tetep kita harus menjaga Yang namanya wajah Karena Mau bagaimanapun Sunscreen itu Paling penting Di antara semua Skincare yang kita pake Kayak gitu Kenapa? Penting banget Karena kita tuh kayak Kalau misalkan keluar Kita tuh harus Melindungi kulit kita Dari paparan sinar UPA dan UPB Yang sangat buruk Untuk kulit Salah satunya adalah Bisa kanker kulit Dan Percepat penuaan Kayak gitu Oke Ini ada tiga kandungan Yang tertulis disini Triple protection Sunscreen Moisturizer Triple protection Artinya dengan Tiga perlindungan Dia sunscreen Plus moisturizer Yang artinya juga Melembabkan Dan untuk melembabkan Yang disini mungkin Tidak membutuhkan lagi Pelembab Tapi we'll see ya Kayak gitu Dia SPFnya 30 PA Plus 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 Jadi PA nya Tiga Kali Dia mengandung Skin deep moist Active Sama anti pollution Active Sama anti blue light Active Yang gue gak tau Artinya dan gak bakalan Gue jabarin Tapi gue bakal tulis Di description box Dan gue cari Di bank google Oke Kayak gitu Nah untuk bagian belakang ya Gue mau bacain aja Langsung Dia pelembab wajah pria Dengan skin deep moist Kok pelembab wajah sih Pelembab wajah pria Dengan skin deep moist Aktif yang selalu Membantu menjaga Kelembaban alami kulit Memiliki tekstur ringan Mudah menyerap Serta tidak lengket Siap temani aktivitas Dan perjalanan Sehari-hari Formula SPF 30 Dan PA++ Plus Melindungi kulit Dari efek negatif Paparan berlebih Sinar UVA Dan UVB Kandungan ekstrak Japanese Mugwort Melindungi kulit Dari polusi udara Debu dan asap Yang menyebabkan kulit Kemerahan Dan tekstur kulit Tidak merata Serta menjaga kulit Dari paparan Radisi blue light Dari layar Perangkat digital Ah layar blue light Itu mungkin Karena kita kan Sering banget ya Di depan Handphone Di depan Ya di depan Handphone Scrolling TikTok Scrolling Youtube Atau mungkin Nonton video gue Yang gak masalah Yang bagus harus kalian tonton Nah Kenapa sih PPKM Tapi kita perlu Menggunakan sunscreen Oke dari informasi Yang gue baca Dan gue serap Dari semua video-video Yang beredar Di internet sana Ya walaupun kita Diam di rumah Sinar matahari Tetap masuk ke Dalam Apa ya Ke celah-celah gitu Dan Masuk ke kulit Kayak gitu Ngerti gak? Maksudnya kayak Menyinari kita juga Dan itu juga Maksudnya walaupun Masuknya sedikit-sedikit Dan berbahaya Apalagi sekarang Kayak sinar handphone Atau sering menggunakan handphone Juga berbahaya sama kulit Jadi kita penting banget Menggunakan Sunscreen Kalau misalkan kalian gak mau Cepet tua Atau kayak Cepet pewat lah Istilahnya itu Sunscreen adalah salah satu produk Yang bisa menangkal itu semua Oke langsung kita cobain Aromanya Oke dia tidak mempunyai Sense Bukan Sense Ternyata belum dibuka Gini-gini masih disegel dong Iya ini gue belum coba Sama sekali Dari datang Gue masih taro Dan ya ini adalah First impression Itu kayak gimana Jadi bener-bener kayak Pertama kali Gitu kan Oke untuk aromanya Ternyata ada Dan aromanya adalah Aroma waterpol Yang sama Yang seperti sebelumnya Yang seri warna biru ini Dan Agak sedikit Eh bukan agak sedikit Saya enak Emang enak Tak Oh Oke gue masukin lagi sedikit Karena sayang Ini dia untuk warnanya Dia warna Agak putih Tapi agak kekuningan juga Itu si sunscreennya Kalau gak salah Dan dia Ada sedikit Kayak gerinjel-gerinjel Paling kecilnya Dan ada teksturnya Dia gak lengket Dan tidak ada White castnya Kayak gitu Dan Ya Dia kalau misalkan Kena kulit Pas kita blend Itu jadi kayak Lebih mencair Dan hasilnya itu Seperti ini Nah gue suka sih sebenernya Sunscreen Yang tidak ada White castnya Karena itu gak enak banget Pemakaiannya Udah kayak gitu Dia lembut Dan yang paling jelas Ini adalah wangi Lu bayangin Kayak kulit wajah lu tuh Wangi Dan menurut gue Belum pernah gue nyobain Sunscreen yang ada Aromanya seperti ini Ini kayak ada Scentednya kayak gitu Ya Parpumnya lah Dan Menurut gue Ini adalah Sesuatu hal Yang baru Yang baru Yang Ada di bagian diri gue Yang bilang Kalau sunscreen Menggunakan Pewangi Kayak gini Itu bagus Ada di bagian diri gue Yang Seriusnya Emang sunscreen Harus menggunakan Pewangi Jadi ada dua Mix feeling itu Dan let's try To my face Gue gak menggunakan Apa-apa Tapi gue tadi Udah pake toner Udah pake Serum Dan moisturizer Juga Kayak gitu Yang tadi gue bilang Untuk si tekstur sunscreen Setelah diaplikasikan Ke wajah Dia tidak memiliki Kejanggalan Kejanggalan Yang spesifik Ini jatuhnya sama Seperti moisturizer Tidak ada Efek-efek White cast Ataupun dia Kayak berat Gitu di wajah Biasanya Kalau misalkan Sunscreen yang gue pake Yang merek lain Itu dia kayak ada Berasa nambleg Sedikit Di kulit wajah Udah kayak gitu Berasa kayak Ada Apa ya Yang pertama Keputihan Keputihan Ada keputihan Keputihan Terus Nambleg Dan lengket Kalau ini dia Gak lengket Tapi Lightweight Bukan lightweight Kayak ringan banget Di kulit And I like it Dan untuk SPFnya 30 plus Menurut gue Itu juga sudah lumayan Karena ternyata Kemarin juga gue Belum baca Secara penuh Tapi gue Baru baca Titlenya Kalau penggunaan SPF yang terlalu tinggi Juga itu bisa berbahaya Untuk kulit Kayak gitu ya Jadi ini SPF 30 plus plus Pada saat kita Diam di rumah Atau keluar Gak terlalu banyak Aktivitas di luar Karena memang gak boleh Kita Sekarang Jadi kayak Udah lumayan banget Dan pemakaiannya Sebenernya Jangan terlalu banyak Kayak tadi Jangan terlalu dipencet Karena keluarnya banyak Dan ringan Apa ya Kayak cair Jadi kayak harus Sedikit-sedikit Yang penting Merata seluruh wajah Dan so far It's so good Gitu Yes Oke lah Kalau misalkan gue disuruh Milih diantara semua Skincare Mana yang menurut gue Penting banget Misalnya ada beberapa Step dari A Sampai Z Yang gue pilih Yang pertama adalah Pencuci wajah Yang kedua adalah Moisturizer Sunscreen Karena selain melembabkan Dia juga udah Ada SPF-nya Yang Menurut gue Sekarang itu kayak Gue lebih penting Hal itu Karena untuk Menjaga elastisitas kulit Menjaga kulit Segala macem lah Pokoknya yang jelas Yang gue tau ya Karena menggunakan sunscreen itu Biar menolak Penuaan Kayak gitu You know what I mean Kurang lebih Seperti itu Dan untuk Sunscreen-nya sendiri Apakah gue bakal Beli lagi Untuk Kesekian kalinya Menurut gue Yes Untuk teksturnya Gue suka Dan dia gak lengket Yang tadi gue bilang Udah kayak gitu Dia ngasih kelembapan juga Karena dia ada Moisturizer-nya Menurut gue Harganya juga Masuk banget Sama kantong gue Yang sekarang lagi PPKM Yang penghasilan gue Cuma berdasarkan Kalau ada endorsement Dari Youtube doang Kalau misalkan gak ada Yaudah Stress kan Gue mikirin Kesitu Ya gue bakal Repeat order lagi Untuk Cuff ini Karena menurut gue Enak banget Dan buat kalian Yang pengen nyobain Sunscreen-nya ini Dan parfumnya ini Gue bakal link Di description box Biar kalian gak usah Sibuk-sibuk Nyari lagi Dan ya I think segitu aja Video review kali ini Thank you so much Guys for watching If you enjoy this video Please give me big thumbs up Jangan lupa di follow Semua social media Gue Ed Kodarsalman Dan please subscribe channel ini Bunyikan lonceng Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax